Pada suatu hari, ada kerajaan yang bernama Raja Kalimba. Ia dipimpin oleh satu yang bernama Raja Kalimba. Ia memimpin kerajaan dengan adil, sehingga rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Dan mulia Ratu ingin berbicara. Rakyatmu, perlu kalian ketahui bahwa kita harus mempertahankan keadilan. Maka dari itu, tidak boleh ada korupsi. Kerasan, insuriya di kerajaan ini. Walaupun itu Perdana Menteri, bangsawan, maupun perang sendiri. Pundak Kerajaan Kalimba, ajaran muda di kerajaan ini pun sangat disegani para pendeta di luar kerajaan. Kerajaan Kalimba, ajaran muda di kerajaan ini pun sangat disegani para pendeta di luar kerajaan ini pun sangat disegani para pendeta di luar kerajaan ini pun sangat disegani para pendeta. Permisi Tuhan, saya ingin meminta kemurahan diri Tuhan untuk mengajarkan ilmu dari Tuhan untuk di luar kerajaan ini. Di lain tempat, Ratu Siman sedang berbincang dengan Menteri-Menterinya di istana. Menteri-Menteri, apakah selama ini ada di melanggar kitabku? Baiklah, akan puji. Jatuhkan koin mas di atas tanah kerajaan. Bagi siapapun yang mengambil dan menyentuhnya, penggang kepala individu. Ayo, pangeran, bicara aku. Hati-hati, Putri. Kamu menjatuh. Kau menyentuh yang bukan milikmu. Tapi, pangeran, aku tidak selagi menyentuhnya. Kalau kau usah, jika aku menyentuhkan ini, pasti apa akan dihukum? Berapa, Putri? Bilihkan kedua para tunat tahu. Tapi, pangeran... Biarlah aku yang dihukum. Pangeran, apakah kamu pernah menyentuh koin yang bukan milikmu? Tidak, pengawal. Ayo, tangkap Tio. Kita bawa ke sana. Tapi, tapi... Kalau menunggu Putri yang tak kunjung datang, dari alur-alur kemudian. Dayang, kemana-mana aku misalnya ini? Si Dapri tadi, aku tidak ingatnya. Tidak, berangku. Tidak tadi pagi, pangeran mematikan waktu jalan-jalan berada. Dengan siapa ya, Dayang? Tidak, bersama pengawal, Dayang, dan juga Putri. Eh, cepat! Kamu Tuhan mengambil hak yang bukan alur-alurmu. Tidak tadi, Tuhan, aku? Iya, Ibu. Aku yang belakang. Baiklah, seolah kau adalah putraku. Kau akan tetap dihukum demi keadilan di kerajaan ini. Aku ini dia, Ratu. Aku lah yang bersalah. Tidak, Putri. Aku yang telah menjawab. Apa yang saya panggil pengarang sekarang? Terserahkan segera. Baiklah, Tuhan, Ratu. Jangan habis. Tidak, Tuhan. Tidak, Tuhan. Tidak, Tuhan. Tidak, Tuhan. Hati-tuhan. Cinta ini Tidak lagi tersisa Untuk dunia Kan matahku habiskan Sisa cintaku Hanya 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 Bila musim berganti Sampai waktu terhenti Walau dunia membenci Bukan tetap disini Bila habis sudah Waktu ini Salah Yang Di Oh Hanya Yang Bila K division Paribu Ke speed